Asli dah ya, bangunan ini tuh cuman menemenuin doang cuy Kalaupun gak di update, mending delete aja dah Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video ini kita akan bermain lagi di server 1 ku teman-teman Yang dimana kita akan sedikit membahas tentang salah satu bangunan Yang menurutku itu gak ada fungsinya sama sekali di Ninja Heroes New Era ini ya guys ya Yaitu adalah bangunan Shadow Ninja Hall teman-teman Jadi disini, bangunan ini tuh cuman jadi pajangan doang Yang fix jadi pajangan doang ya Entah nanti bakal di update atau enggak, gak tau juga Oh iya sedikit menanggapi untuk yang lagi rame Mungkin Ninja Income itu lagi error, entah kenapa dari pagi tadi tuh Yaudah gitu aja, kita bisa claim semuanya oke Enggak per tadi pagi sih, sorry, per tadi malam jam 12 ya Setelah reset itu kita bisa claim semua reward sampai tanggal 16 cuy Terus paginya itu udah bener Nah terus rada siangan dikit maintenance tuh Terus sampai sekarang belum, sampai aku record sekarang ini belum dibenerin ya Belum kelar maintenance ya, entah itu bener-bener dibaikin Atau cuman sekedar MT doang, aku juga gak paham Karena gamenya bener-bener gak ada info cuy Pertadi malam itu udah aku tanyain, terus sampai sekarang gak ada info sama sekali Kita tunggu aja ada kabar baiknya lah, semoga Oke ini dia bangunannya Sebenernya gak terlalu penting men Nah menurutku ya, kalau memang gak perlu Ataupun gak terlalu penting Dan jarang dimainkan oleh para player Mending delete aja men ya Kalau gak mau di delete, dia di update gitu loh Di update-nya apa? Mungkin Untuk arena baru Colosseum itu Mungkin bisa taruh disini Mungkin ya kan Nah untuk update-an maintenance terakhir itu kan Colosseum Colosseum Ah entah apa itu namanya ya guys ya Itu kan masuknya di TB guys ya Maksudnya di TB Dan menurutku gak terlalu worth sih Kalau di TB TB kan udah ada tempat yang jelas gitu loh Untuk ngegacah skin TB gitu Nah kalau Colosseum Kalau gak buat bangunan baru Yaudah pake bangunan yang gak dipake Ataupun yang jarang dipake Dan bisa dikatakan itu bangunan gak berguna Salah satunya ya Shadow Ninja Hall ini tuh Nah mungkin Kalian Banyak dari viewersku ini Pada setuju Kalau bangunan ini tuh Mending delete aja Kalau memang gak kepake gitu loh Oke langsung aja Nah disini aku mau nyobain dah ya Seberapa penting sih Shadow Ninja Hall ini cuy Nah disini kita bisa melihat temen-temen Sebenernya ada banyak ya Dari segi fungsi Kita tuh bisa dapet ninja-ninja yang ada disini semuanya Sampai level 100 Tapi men Ini cocok atau worth it Untuk ninja iru selama Sebelum keluar SS Nah sekarang udah keluar triple SS loh cuy Reward ke 100 masih Orchimaru Gak ngotak men Lebih enak Kalau reward ke 100 nya ini diganti Triple S Nah itu masih worth it lah Triple S Sarada Eh jangan Sarada sih Em Apa ya Momo Karma gitu Aduh Orang-orang semangat Naikin level Aku yakin dah F2P itu Pada semangat juga Main disini Nah Untuk dulu juga Sebenernya Kenapa kok Dulu itu udah pasti fix Main disini Kenapa Karena dulu Sedoni Jahal itu Masuk di quest serian cuy Nah karena masuk di quest serian Mau gak mau Kita harus main Sedoni Jahal ini Nah kan Mungkin Di server Aku dulu pernah nemuin Aku dulu main di server 17 Itu questnya masih di Sedoni Jahal ini cuy Tapi Aku main di server 20 up 30an lah ya Itu udah gak pake ini Questnya Udah gak ada ini Di server 1 Sama 17 Aku dulu main Itu masih pake questnya yang ini Tapi Selepas Server 25 ke atas Atau 20 ke atas Itu udah gak ada Udah gak pake ini Kayak gitu ya temen-temen Nah disini Aku berharap sih Ninja-ninjanya aja Kalau gak di update Diganti Terus Levelnya ini Dinaikin lah Jangan mentok 100 doang Kalau dia 110 120 Sampai 150 Mungkin sampai 200 Karena ninja-ninjanya Yang sekarang tuh Bisa dilihat Udah makin banyak Apalagi triple S nya Gitu Ya Semoga ya sih Bisa didengar Sedikit saran Untuk satu bangunan ini Yang bener-bener Gak kepake Gitu ya Nah kita coba main dulu ya Nah disini Untuk caranya mainin Easy banget men Kalian tuh Diminta satu ninja utama kalian Yang paling depan Nah nanti Diketemuin sama ninja-ninja Orang lain tuh Nah costnya Untuk mainin ini Satu kali serangan itu Sepuluh Stamina Mungkin kan udah banyak Yang tau kali ya Kita juga bisa nge-refresh Mungkin kita dapet Temen-temen yang cupu-cupu Ataupun levelnya Di bawah kita Ataupun levelnya Jauh di bawah kita Atau powernya itu Rada kecil cuy Makanya kita bisa Dikasih Fitur refresh Nah fitur refresh ini Harusnya Jangan disini Harusnya Kepake di arena Karena kita bisa Kalau misalnya ya Satu arena 5 biji tuh Ketemunya susah-susah semua Ya kan Memang Levelnya Range-nya udah tinggi Nah kita bisa nge-refresh tuh Ya mentok 5 kali Kasih 5 kali Udah Udah paling Worth it lah Malah dikasih disini Ya gak kepake sama sekali Itu loh Buset ya Gak tau lagi Aku sama game nya Kalau kita Nembak-nembak Saran-saran Gak didengerin cuy Karena memang harus Bertahap Dan itu pun Pelan-pelan men Gak bisa langsung Kamu kasih Berk Banyak Gak Bahkan Yang ada Maha dicuekin Makanya Kita harus Menggunakan Strategi-strategi Atau taktik-taktik Tertentu Untuk Ngelobis GM Contohnya Diajak ngobrol dulu Sampai nyaman Wih Tadi ketemu yang SS semua Ini triple SS semua Let's go lah ya Disini udah aku siapin 140 Stamina tadi Kita coba Bisa dapet Sasuke gak nih Anjir Di level 10 Eh 5 ya Sorry 5 ya Berarti Kelipatan 5 itu Kita bisa dapet Ninja gratis Teman-teman Nah ini ya Kita coba lagi lah Kalau kita refresh Kita coba refresh ya Oh mantap nih Sebenernya bagus nih Fitur ya Cuman bagian refreshnya itu Harusnya dipindahin ke arena aja Gitu Kenapa ada Harus ini Gak ada guna Dar Harusnya Yang ada temen-temen gitu Dikasih ke GNW aja Kayaknya lebih oke Daripada Taruh di Shadow Ninja Hall Iya kan Kan kalau kita Ninja udah habis Mungkin ya guys ya Kita bisa punya temen Tapi mentok Cuman berapa kali Gitu loh Lebih worth it Daripada Taruh di Shadow Ninja Hall Ini gak ada fungsinya Men Mending delete anjir Let's go Kita cuman sampai Dapet satu aja guys ya Satu Ninja gratis ya Untuk levelnya ya Untuk teka-teki levelnya Masih Belum ada yang tamat Sampai sekarang Kita tunggu Al-Zeta sih Karena tercepat levelnya Baru Al-Zeta Wih mantap loh Dapet ya kita Oke mantap Dapet Sasuke gratisan cuy Sebenernya enak guys ya Kalau kita sampai level 100 Tapi ya Itu Dulu itu memang Masuk di quest Makanya Pasti dimainkan Kalau sekarang gak terlalu Untuk levelnya ya Kita tunggu Al-Zeta Karena tertinggi Al-Zeta Masih level 96 Kita tunggu Apakah mentok ini 100 Doang Atau Atau memang Bisa naik lagi Kita tunggu aja Oke temen-temen Mungkin segitu aja Terima kasih buat yang udah nonton Itu aja sedikit info Tentang bangunan yang Sangat tidak berfungsi Dengan Seharusnya Dan mending Di delete aja guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax